Halo bunda, kali ini Minan Mia akan membuat kek mangga yang super enak Teman-teman, pertama-tama disini aku akan menghaluskan mangga matang Kemudian sisihkan Lanjut, untuk layar pertama disini aku menggunakan biskuit, biskuit yang dihaluskan Kemudian beri dengan margarin cair Ini akan kuaduk sampai rata Kalau sudah rata, kemudian lanjut aku masukkan ke dalam loyang Nah untuk loyangnya, disini aku menggunakan loyang bongkar pasang Biar nanti keknya tidak hancur saat dibuka Cukup ditekan-tekan seperti ini aja ya bun Nah kalau sudah seperti ini, ini aku masukkan dulu ke dalam kulkas selama 20 menit Lanjut, sekarang aku akan membuat layer yang kedua Disini aku sudah menyiapkan cream cheese Aku akan mengaduk cream cheese ini sampai merubah teksturnya jadi lembut Nah kalau sudah ini aku sisihkan dulu Lanjut, di tempat terpisah aku sudah menyiapkan cream cair Yang kemudian akan aku mixer sampai putih kaku Nah seperti ini sudah cukup ya bun Tambahkan cream cheese ke dalam whipped cream Lalu ini akan aku aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata, disini aku akan menambahkan gelatin Gelatinnya sudah aku cairkan terlebih dahulu Ambil sedikit adonan, lalu aduk Cara untuk mencairkan gelatin bubuk ada di akhir video ya bun Nah kalau sudah tercampur rata gelatinnya seperti ini Masukkan lagi ke dalam adonan Aduk sebentar Nah kalau sudah rata, ambil sedikit adonan Ini kurang lebih 3 sendok sayur aja aku ambilnya Kemudian tuang setengah jus mangga yang tadi ke dalam adonan Nah ini akan aku aduk rata Jadi dia warnanya menjadi kuning muda yang cantik seperti ini Kalau sudah rata, lanjut tuang ke dalam loyang Dan diamkan lagi selama 20 menit di dalam kulkas Kemudian setelah 20 menit Masukkan sisa adonan whipped cream yang tadi Yang sudah kita campur dengan cream cheese Nah ini aku tambahkan di atasnya dengan pelan-pelan Sambil diratakan seperti ini ya bunda Simpan lagi 20 menit di dalam kulkas Nah sambil menunggu disini aku sudah menyiapkan Layer yang terakhir yaitu jus mangga sisa yang tadi Ditambahkan dengan gelatin Nah kalau sudah 20 menit Langsung aja tambahkan di bagian atasnya Kemudian aku akan menaruh kek ini di dalam kulkas selama 8 jam Atau kurang lebih semalaman sebelum dihidangkan Nah keesokan paginya tampilannya jadi seperti ini bunda Keknya sudah mengeras Sudah siap dimakan dan dinikmati Nah untuk membuka loyangnya Ini aku membutuhkan handuk hangat Biar lebih gampang dibuka Kalau sudah tinggal diangkat aja Loyang bongkar pasangnya Nah seperti ini hasilnya bund Cantik banget ya warnanya Nah sekarang ini akan aku cobain Nah ini keknya lembut banget Jadi beda dengan tekstur puding Ataupun agar-agar ya bunda Bener-bener tekstur gelatin banget Jadi gak bisa disamakan Untuk rasa ini kaya banget Dan mewah banget Cocok untuk dessertnya para sultan Oke disini adalah cara untuk membuat Atau melarutkan gelatin Jadi siapkan air es Lalu tuang gelatinnya dan aduk Kemudian tunggu sampai membeku dan mengembang Nah seperti ini Kalau dituang sudah tidak tumpah Lanjut masukkan air panas mendidih Nah ini airnya harus benar-benar panas mendidih ya bund Kemudian aduk rata Dan gelatin pun siap digunakan Oke bunda sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya